Tapi ini gak nyangka ya di sepeda, nyangka gak sih kalian di sepeda segitunya? Enggak sih, gak kepikiran gua. Itu bener-bener yang kayak, kita gak pernah ya BP, maksudnya sebelum kita kenal-kenal kayak gini-gini yang kepikiran untuk sepedahan, ngebangun sepeda itu gak pernah gitu. Terima kasih telah menonton! Halo Mom, balik lagi bersama gue Igi di Gaya Bergendara. Kita kedatangan tamu spesial hari ini, yang satu ganteng, yang satu cantik dan mereview sepeda mereka. Tapi sebelumnya, sumbrek dulu di YouTube kita dan follow Instagram kita ya. Mau tau sepedanya kayak apa dan tamunya kayak apa? Sebelumnya, bumper dulu. Cek, T1, T1. Halo Mom, ini udah lama gue mau ngundang tamu kita kali ini ya, pasangan. Gue suka deh kalau segmen pasangan gini, karena ya suami istri tuh punya hobi yang sama. Pokoknya tamunya kayak apa? Ya kita undang ya. Kita bawa sini maksudnya. Iya kan? Nanti gue di sini. Nah, di sini bro. Oke kan. Jarang-jarang nih diinterview sepeda. Biasanya ben-benan. Ben-benan ya? Iya. Gimana Mom? Eh pasangan muda, nggak perlu perkenalan kan? Udah pada tau kan ini siapa kan? Kok bisa di sini sih bro? Bisa di sini. Iya. Karena diundang dong. Karena diundang dan karena sekarang gue udah main sepeda. Main sepeda. Boleh ceritain nggak kenapa deh pertama lo bener-bener keracunan main sepeda dari kapan juga? Nah, sebenernya awalnya nih istri gue nih main sepeda dulu nih. Gue tuh emang bener-bener tadi kayak ah males lah main-main sepeda. Karena gue udah ada lowrider doang di rumah. Terus mereka nih pada jalan jauh-jauh. Terus kalo gue ikut dimusuhin dong gue. Oh iya bener. Nah gue aja udah lah gini-gini main-main aja. Gue pitaran tebet aja si Ernest tiba-tiba ngasih tau. Gue ada tuh satu frame Classic Road Bike. Lo taruh rumah aja dulu. Itu tuh. Oh ya taruh aja dulu. Ya lo taruh aja dulu. Itu racun banget. Rancun banget. Gak ada apa-apaan ngelompong gitu kan? Ya udah deh gue dandanin-dandanin. akhirnya jadi tuh sepeda pertama gue yang classic road bike classic road bike dulu pertama, itu kapan? itu oktober, oktober oh masih baru ya? masih baru oh masih baru, pokoknya baru untuk berapa lama langsung punya dua tapi punya dua, berarti maunya dari dia dulu ya? dari dia itu awal pertama? pertamanya tuh ini, dari 2009 punya fiksi di rumah main fiksi? hmm, jaman dulu banget nih tapi ya belum nikah, belum segala macam, main sama temen-temen di arah Bintarol lah dulu, terus abis itu terlupakan latih sepeda akhirnya nikah, segala macam, terus tiba-tiba pandemi eh, pandemi saudara gue main, apa segala macam, terus kayak kayaknya gue masih ada sepeda deh, coba lagi deh pakai lagi lah sih fiksinya itu pakai, terus kok tiba-tiba, oh sekarang ada sepeda kayak gini-gini ya gitu langsung kayak, udah deh, pokoknya pengen punya yang langsung jadi, langsung ada besok gitu itu kapan? itu September akhir September baru juga berarti, terus pilihannya jatuh? kemarin kemarin, gravel gravel kenapa gravel? karena, memang rencananya karena ngeliat temen-temen, kok mereka pada seru banget ya ngeliat yang ada danau gitu lah, terus main tanah-tanah segala macam kayaknya ini kok seru, pengen kayak gitu juga gitu udah langsung nyoba gravel, nggak mau nyoba yang lain sampai detik ini belum nyoba? belum nyoba? belum nyoba baru fix sama gravel ya baru fix sama gravel, nah lu berarti setelah dari road bike juga ada sepeda lagi? ada sepeda lagi akhirnya ada, beranak juga ya? beranak juga oke, itu sepeda apa? NJS keirin NJS mahal ya kirain tapi iya 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 bukan keirin kirain NJS kirain NJS, oh nggak apa-apa ternyata bukan nggak apa-apa mau lihat sepedanya mereka nggak? iya iya kita bawa yuk, kita bawa yuk, kita bawa yuk hahaha maduf giblet maduf giblet hahaha gils minyak gils no? bisa nggak? lagi ya nah ini lah racun-racunnya dari bulan yang lalu ya kan? jadinya seperti ini wow ini keren banget masya Allah masya Allah hahaha hahaha acapi lo ya, acapi lo hahaha gila ini keren banget hahaha lu kenapa emang suka NJS atau suka track bike berarti jatuhnya? ah track bike basicnya gua seneng apa tuk-tuknya tuh biasanya suka yang klasik lah bukan yang aero yang tipis-tipis gitu gua nggak terlalu suka rata-rata kan NJS kan kayak gini terus ya klasik road bike pun juga kayak gitu kan nah awalnya tuh juga gua gara-gara ngeliat si Ernest Ernest pake Makhino NJS Makhino yang warna biru oh wow gua bilang, ini oke juga nih akhirnya gua coba order pesen tapi sebelumnya dia gitu kolek-kolek apa nih? ya kepengen duluan tuh aku iya 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 tapi lu kepengen NJS atau lu kepengen? NJS jadi oh lu kepengen NJS? iya eh jarang banget ya setelah ini nih abis itu terus kayak kita sering main ke Brooklyn oh iya abis itu kan ada tokonya kan oh iya aku liat ada si glitter-glitter warna pink Makhino Makhino aku kepengen aku kepengen lihat harganya oke aku nabung oke beberapa lama tiba-tiba eh babe aku udah punya frame NJS kayak gini gua langsung kayak gila ternyata oh oh dia gak minta izin ya gak minta izin ya gak minta izin ya gak minta izin ya apa-apa biasa itu karena lu suka banget kenapa lu suka track dan NJS lagi karena ya itu ya babe-nya karena warnanya emang waktu itu bagus soalnya pink terus ada glitter ternyata kan NJS oh iya iya itu emang karena ini kan udah ya ini kan masa kini lah oh iya bener terus pengen punya yang klasiknya dengan yang gua dandan-dandanin sendiri karena kalo ini kan beli udah jadi bentuknya kayak gini aja oh iya full bike ganti-ganti bar tape gitu-gitu kalo udah masuk berkelan gak keluar-keluar tuh oh iya bener jadi itu racun paling gila itu sampe gula-gula terus dia lu dipepet jadinya ya udah silahkan duluan oh iya 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 dan lu kenapa hitam sih bro NJS itu kan berwarna gitu sebenernya kan banyaknya rata-rata frame-frame nya tuh warna dan biasanya ada glitter nah gua tuh emang basic suka warna tuh cuma hitam sama putih yang gua tau abu-abu lah yang paling mentok nah dan enggak lu hitam dah gua liat kayaknya lu hitam iya hitam sih maksudnya kalo misalnya paling mentok pun abu-abu masih gosikan oh iya nah ini kebetulan gua liat lagi adalah NJS export itu gua lagi liat-liat kok ini ada hitam tapi matte black gitu ga ada glitter yang sama sekali matte matte black nah abis itu emang sebelum gua pesen order sepeda ini nih bro jadi emang gua tuh udah gua biasa tuh gua frame nya gua taro di laptop terus gua gambar tuh loh lu tuh bisa gitu pakai kotak hitam oh enak loh ya enak banget loh ngedesainnya jadi gua ngedecek loh pas nih kayak gini pokoknya emang jadi partnya gua beli ini sementara dipesun pas udah nyampe tinggal gua pasang ini sepeda apa? apa? ini sepeda vivalo vivalo kenapa lu milih ini? kenapa vivalo ini? biar semuanya O semua ini vivalo ini WTB Silverado ininya Sugino ininya Nito yang punya Endo hahaha gak sih gak sih hahaha kebetulan aja kebetulan aja gua baru ada orang ada OO nya ngerakit karena belakangnya partnya maunya yang O baru lu doang tapi jujur karena gitu sebagian partnya ada yang gua setting kayak gitu oke tapi rem depannya ya apa? rem pasti ada depannya buat safety ya awalnya sih gua sempet pake fixed gear jadi masih ada tuh coknya cuman pertama jadi gua pake fixed gear tanpa rem depan nih gua coba seminggul lah di rumah tiap kali nih si dengul gua nyut-nyutan wah iya ternyata fuck you iya 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 udah lah gua pikir ganti aja deh maksudnya gua ganti freewheel gua pake rem depan dulu aja sementara jadi lebih pede malah iya jadi lebih seneng naik sepeda juga gak beban gak mikir gitu ini turunan mikir boleh diceritain bro partnya bro yang lu pake di sepeda ini lu berarti bangun ya? gua ngebangun ini dari framenya ini NJS keirin si Vivalo terus gua pake rem depannya ini breaksetnya dia kompe terus si ininya Nito emang yang buat NJS kan si ini nyaman banget ini cuma nyaman gak bisa geser tangan lu apa yang enak sebenernya di sini tapi tangannya gak lurus ini juga gak enak mau gak mau gini emang track bike iya terus sistemnya Nito Dynamic cranksetnya si apa Sugino 75 emang buat NJS nah rata-rata itu juga susah biasanya kan silver kan kalau NJS nah itu lumayan nyarinya susah tuh yang hitam tuh harganya juga mantep nih lumayan terus nah kalau wheelset ini gua kebetulan dapet vokal 44 itu bareng NOS gitu dan emang udah gak produksi lagi kan si vokal 44 ini lu hunting banget ya gini lu rumah ya gila gila oh iya gini terus nih lihat racun ya lihat racun ya keranjang sepeda mah sepi keranjang tokopedia gila gua demen iya kan tapi enak ya bini dukung ya iya keren banget bro asli pilihan lu juga ini gak kayak bener-bener mikirin banget gitu lu mau bangunnya kayak gini emang pas ngebangunnya juga gitu sih Gigi jadi gua emang gak mau begitu sepeda sampe terus gua mesti nyari-nyari lagi gitu emang udah nyampe udah deh sampe si seatpostnya juga gua pakenya si Nito itu juga anjj iya iya gitu jadi kira-kira aku dapet harga segitu juga kan iya 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 ini suka duka bangunnya apa suka duka selain lu cari susah nih NJS orang-orang tolong pula terangin NJS bagi mereka yang kurang mengerti kurang mengerti takutnya roaming gua sebenernya juga gak terlalu ngerti banget tapi gua takut di ngasih tau dibilang soto ini cuman maksudnya yang gua lihat setelah emang gua beli spare ini kan gua juga lihat kan video-video orang-orang pada apa si kairin NJS itu mereka track bike nya gimana mereka kayak main di velodrome itu yang bisa sampai siku-siku dan segala macem dan mereka memang tidak menggunakan rem biar speed nya tuh stabil segitu aja gitu untuk apa untuk mereka looping nya nah apa suka dukanya gua bangun sepeda ini sih sebenernya apa ya suka kebanyakan salah parts sih salah misalnya salah ukuran size kayak misalnya nih ini ukuran si brake brake lever ini kan 25,4 wata-wata nah gua suka pesennya kira-kira 31,8 oh yang oversize gitu sampe gua telepon waktu itu temen gua gitu eh lu pake yang 254 atau 31,8 lu pake yang ukuran segini gila lu ngerti banget lu yukur ukuran gua kena ngerti gua salah beli lu jadi akhirnya jadi ngerti akhirnya jadi ngerti akhirnya jadi ngerti iya dukanya itu cuman jadinya ya jadi ngerti gitu tapi yang lu jual yang salah beli pasti lu jual masih ada tuh masya Allah yang koleksi parah juga lu yuk tapi apa yang lu dapetin setelah lu bangun ini nih setelah udah jadi apa masih ada PR lagi gak lu tambahin sebenernya gua masih penasaran sama si wheelsetnya ini gua masih pengen agak rimnya ini agak tebal gitu cuman maksudnya pelan-pelan lah sebenernya yang ini pun gua masih menikmati karena kalo yang rim tebal itu kan udah modelnya jadinya lebih ke modern lah oh iya ini masih agak asik lah nah ini bener lu bener lu asli keren asli keren boleh yang sebelah situ diceritain 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 partsnya iya dreng 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 dari frame nya dulu aja ini marine apa sih kenapa milihnya marine ini gasta karena ini bisa gravel itu pertama karena marine banyak tuh yang bisa gravel dan ini yang ready oh pokoknya cepet pokoknya mau terus ukurannya pas ya udah langsung gitu udah gitu terus sebelumnya ada temen gua juga yang sering kita jalan-jalan sama-sama tuh dia pakai marine jadi gua udah nyobain oh ternyata kok enak jadi ya udahlah dengan harga yang masih oke oke, oke banget man jadi terus kualitasnya juga oke juga jadi akhirnya gua memilih ini paling cuman diganti-ganti kayak crank setnya diganti terus kayak di upgrade ya terus kayak postnya diganti terus bar tape nya diganti udah sisanya itu aja sih nah itu kan sempet ganti crank? iya crank set kan ah iya crank set crank setnya apa itu? ini Shimano yang apa namanya SORA eh SORA oh SORA berapa speednya? 8 berarti punya ini dari bulan? September? dari akhir September oh akhir September sampai on the way ya akan ganti band mungkin iya band nya kurang gravel kayaknya iya pengen memang rencana mau digedein lagi ah lo gua juga nanti ah iya juga misalnya dibayar iya iya yang kayak gini-gini nih iya 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 tapi biasanya cewe itu milih kan dari warna ya iya nah emang gua tuh pengen punya yang pertama gua nggak pengen yang warna-warni banget jadi masih bisa mungkin gua kalau gua pakai baju warna apa masih tetep nyabung lah oh dipikirin sekali, ya oh iya dong, harus nanti sepeda ketiga, nanti baru ada rencana pengen yang ada warnanya yang lebih cewek gitu oh, berarti ini belinya full bike, cuma di upgrade, crankset sama seat post udah, itu doang, Pak baru itu maksudnya akan ada lagi akan ada lagi yakin saya beranak sepeda juga yakin saya tapi so far, pakai Marine full bike gimana sih? puas nggak? dengan harga yang... ya, standar rata-rata ya, oke sih enak kok, nggak... cuma memang... gue rasa sih, Marine itu mungkin ada kelemahannya sedikit di bagian... part ya? crank ini, ini apa? chainringnya oh, oke iya, makanya itu akhirnya gue ganti lah semuanya si cranksetnya ini gitu karena sempat kayak... dia tuh kayaknya si chainringnya agak ringkih gitu ya, si Marine ini karena juga kadang kan kalau beli sepeda full bike itu, ya gitu ya bro ya maksudnya kayak... apa? lu beli dengan harga segini, ya partnya yang... oh iya lu mau mahal lagi, baru dikasih yang bagus, kan? kayaknya gitu iya, tapi kalau beli full bike, banyak salah beli juga iya gitu aja sih gitu, jadi makanya itu, ini masih pelan-pelan lagi ya lagi sudah beberapa bulan oh iya ini pertanyaannya nih kalian seberapa sering sih, Gowes? kalau Gowes? kalau Sabtu Minggu ya Sabtu Minggu sih udah pasti cuma kalau weekdays, kadang dia sendiri, kadang gue sendiri gitu gantian kenapa gantian? karena kadang anak sekolah oh iya, benar-benar apa, virtual kayak gitu-gitu agak repot juga gitu terus kadang-kadang Eno tuh maunya sekitaran tepat tuang, gue tuh maunya yang agak... jauhan lagi gitu, maunya muter ini kembali apa gimana? gue kan gantai, gue santai oh iya, gue santai ya padahal sepeda ini sepeda kebut padahal kanya, ini sepeda ngebut ini ngebut banget loh bro sepeda iya emang asli lu kenapa emang pengen bener-bener ya orang beda ya, punya alasan sendiri untuk sepeda gak apa-apa juga, lu mau nyantai ya kan tapi kan ini, gue liat nafasnya beda kalau yang kemarin tuh emang yang dateng si Caca sama kesini ya itu emang dua-duanya kan dia biarpun track tapi gravel gitu jadi emang kebaran mulu ini alamnya beda nih kalau sepedanya satu kesini, satu kesini iya asli makanya iya dia pengen main tanah, gue gak mau main tanah paling gini ya kan ini OCD jadi gak harus bersih semuanya oh iya agak lumayan sih gua baru tau tapi abis lu goesan terus lu cuci di sini iya, golap lagi nih kan disini pasti ada nih, tanah-tanah disini udah tau gue apa sih itu pernah tuh disini nih, sini-sini dia OCD sama sepeda sendiri bukan? iya tapi kalau di, ke gue apa nih sama gini udah kotor tuh sepeda kamu tapi gue demen sih ya berarti kalian juga apa yang kalian rasakan nih semenjak berdua sepeda, hobi sepeda yang sama kita jadi lebih sering bertukar pikiran kira-kira eh aku mau beli yang ini nih menurut kamu gimana lebih kayak gitu-gitunya sih bertukar racun gitu ya gak racun sama ini sih, lebih sering kayak gue sepagi tuh kayak, eh cari sarapan yuk bareng gitu kayak dulu kan jarang kayak gitu-gitu kalau dulu kan paling ya olahraga jalan kaki gitu kan gak pernah juga kalau sekarang tuh lebih kayak, mau kemana nih hari ini kita muter-muter daerah sini lebih sering jadi ada me timenya lah daripada di rumah mengurusin anak-anak badan otomatis juga lebih sehat gak? iya lebih sehat, tapi gak berbajak cuma sehat lah bentuk sama aja iya bentuk sama ya tapi pasti beda ya yang kalian rasain itu di badan iya sih jauh sih awal sepedahan kan kayak ini, kalau sekarang tuh udah kayak kok baru 20kg, kurang dikit lagi kali wow iya ada gitu-gitunya masih ada nanggung-nanggung ya, kayak 28 udah nanggung nih, 2-3-2 ya bro dia gila juga ya dia parah emang lebih cewe-cewe lebih caca dia tuh gue karena udah lo putir sekali lagi gue ngopi aja gue ngerti kenapa lo gak mau bareng ya iya iya juga gue kalau lo pake serapa gitu takut ambisius iya emang, bener kayak yang jadi atlet iya juga sih gue juga gak pake serapa sih iya kan? biar gak ada target juga gitu pake nafas aja pake nafas aja berarti kalian lebih ke fun ya? iya, jalan jauh kemana-mana, ujung-ujungnya ke pasar baru liat caca nah lo kenapa gak road bike sih yang kayak cewe-cewe sekarang gitu kekinian jujur, jujur, jujur kalau gue gak tertarik sama yang kayak gitu-gitu gue tuh pengennya ya kita jalan-jalan seru-seru pengen abis itu duduk di mana ngobrol abis itu kita jalan lagi gitu oh gak yang serius oh iya belum kepikiran aja sih tapi akan gak tau tapi ada sebabnya juga road bike juga laku ya orang juga ke road bike mungkin pasti ya tujuannya beda mereka mungkin udah ngerasain ini pengen yang lebih gitu ya iya mungkin iya kan? cuman sama tergantung taste orangnya juga sih ya kayak ya gue gini kayak emang udah seneng apa frame-frame klasik ini ngeliat road bike-road bike yang kayak aero-aero gitu terlalu modern terlalu modern emang bukannya gue bilang gue gak apa sih maksudnya ini jelek karena setiap sepeda tuh orang yang ngedandarin kan pasti menurut dia bagus gitu jadi kalo gue memang gak suka aja karena ada road bike klasik ada road bike klasik ada road bike klasik makanya yang gue punya satu lagi tuh road bike klasik oh iya tiga gue ganti single nah kenapa loh kan road bike tuh enak ada shifternya harusnya sih cuman gue kayak kerepotan gitu loh bro soalnya emang gue basic emang harus mikir emang basicnya anak sepedaan jadul ya maksudnya tanjakan tuh kalo pake speed jadi kayak manja gitu kayak gue ST banyak tapi gak nyampe-nyampe ujung oh iya kayak capek capek-capek aja gitu jadi ambil ancang-ancang aja dari jauh dari jauh jadi lo single speedin? gue single speed kayaknya lo berapa sepeda sekarang kalian punya berapa sepeda? gue 2 NO 3 sama anak-anak 2 iya sama kamu 3 sama si apa? yang gede banget itu low rider oh iya low rider ini enak banget dia ngomong kamu 3 dia kayak nambah sepeda boleh gitu iya gak apa-apa gitu mobilnya di luar mobil di luar mobil di luar iya kan susah bro ngerawatnya juga satu-satu nyucinya segala macem iya gak sih? iya sih dia suka bobersih jadi ya sudah lah oh wow iya bener-bener nih jadi oh jadi di garasi gue tuh emang gue tiap pagi pasti masuk ke situ tuh bro tiap pagi tuh gue cek gue liatin kayak misalnya ban-ban udah mulai agak kempes ya paling gak gue pompa-pompain satu-satunya itu terus biasanya kalau misalnya ini kayak tadi nih gue liat ininya udah mulai dalem-dalem sininya ada karat tuh gue pake minyak kayu putih sama oh wow hahaha kalau anaknya gak pernah tuh minyak kayu putih oh iya iya minum aja nih minyak kayu putih minum hahaha gak nyangka ya gue baru kenal nih dari casing lu tuh ya sama kebiasaan lu tuh oh jauh jauh-jauh jauh berbeda ya gak sampe segitu gue paling ngeliat males terus bawa nya bengkel lah kayak gitu enggak enggak karena gue emang dari dulu pun sama bokap juga dikasih tau kalau kamu punya barang mending cek sendiri jadi gue tau dimana kalau orang misalnya nyuciin sepeda gue ada lecet gue tau ini gak lecet ini tadinya sama gue kenapa begitu lo nyasih lecet jadi gue gila gila gak serem lah maksudnya cuman iya 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 tapi kan kita punya banyak barang maksud gue gue perhatiin sih gue perhatiin satu-satu oh wow itu ada nilai plus ada ada kurangnya gak sih kalau udah ngerasain kurangnya gak sih kayak gitu kalau udah kayak gitu-gitu gue udah gak dengerin oh iya iya tapi banyak segi positifnya sih ya tapi apakah lo mau barang sama barang mini lu juga enggak oh wow cepet ya cepet respon tapi kalau barang-barang diimplantakan gue pasti gue kayak misalnya iya juga babe misalnya di helm nih habis pakai wah taruh sembarangan sarung tangan taruh sembarangan kan udah bikin tempat helm tempat sarung tangan oh wow gue juga yang taruh gitu maksudnya helm helm udah udah ini tapi ada gak kalau misal lo sepeda nambah lagi kira-kira lo mau apa? gue jangan yang ini dong tadi sih kepikiran maksudnya kepikiran BMX sih gue sebenernya wah BMX mantep tuh aku dulu ya lah lu apa? BMX juga BMX juga? enggak ada yang itu si Cinelli yang klasik yang berat wah mahal ya tapi ya kan pas bang hayal dulu boleh omong track juga track juga biasa mau bikin kayak gini oh mungkin kayak gini wow enak sekali ya karena dia sebenernya pas dulu kan dia pakai yang fixed gear itu tuh pas pakai fixed gear gue lihat dia sepedaannya lebih kebut dibanding dia pakai ini lu gak gak mau berobat gitu ya maksudnya makanya gue pas pakai ini kok jadi kayak manjak sih manjak jadinya iya sih tapi kan kalau gravel lu gak mungkin pakai single iya karena ngeliat kemarin waktu temen-temen gue banyak yang gravelan makanya gue memutuskan pakai ini tapi sampai sekarang belum gravelan sabar ya oh belum gravelan baru kayak seputar di kota-kota aja nanti rumput depan rumahnya kita cabutinnya bro dia gravelan naginya parah lu iya makanya iya parah naginya tapi gue gak mau kotor oh iya gak bisa tapi lu gak mau gravel apa karena kotor doang gak mau gravel dan emang gue gak suka tuh kotor yang mesti nyuci sepedanya tuh mesti detail udah pasti ke tanah-tanah gitu ke tanah-tanah terus gear-girnya tuh kan pasti terus banyak tuh yang kayak apa di misalnya lu gak harus siram dulu itu kan banyak batu kerikil-kerikil tuh masuk bro masuk bahkan masuk-masuk BB juga orang kalau gak ngerti kalau langsung lap buat lecet oh iya oh karena itu berarti dia tipikalnya keluar rumah pagi ngopi cari sarapan balik sepeda cantik dia nah sepeda cantik oh iya ini musim hujan loh iya makanya ini kan pandemi mau ya alhamdulillah mau berakhir ya ini hobi sepeda kalian jangan turun maksud gue gitu enggak sih tapi ini gak nyangka ya di sepeda nyangka gak sih kalian di sepeda segitunya enggak sih enggak kepikiran gue itu bener-bener yang kayak kita gak pernah MBP maksudnya sebelum sebelum masuk kita kenal-kenal kayak gini-gini yang kepikiran untuk sepedahan ngebangun sepeda itu gak pernah gitu terus begitu pas kayak kesini emang funnya dapet nguras debit kredit juga oh iya pasti tapi fun gitu loh sampe sekarang emang jadi jarang beli kayak eh sepatu ini sepatu itu jarang-jarang belinya tuh kerjaannya part-part sepeda tapi itu positif dong iya memang cuman kan kita perempuan ya masa perempuan jadi kayak jarang beli kayak gitu gue sama-sama ah udahlah gak penting orang gue kayak sepeda mulu jadi beli-belinya yang sepedahan tuh tapi environment kalian tuh support systemnya ngedukung sepeda anak sepeda bener apa emang baru keracunan juga bareng-bareng? sebenernya kalo keracunan iya keracunan sih sebenernya kita juga keracunan lumayan lumayan keracunan cuman racunnya itu tadi racunnya atmosfer pas keracunan pun kita juga ngejalaninnya seneng bukan yang kayak diracunin ini terus ah sebenernya gue males nih cuma untuk ala-ala doang punya di pre-click nah ternyata kita juga punya style masing-masing yang ngeracunin sepeda stylenya kayak gimana dia kayak gimana kita kayak gimana gitu makanya kayak ada beberapa orang kayak misalnya gue posting nih sepeda dong ini sepeda NJS apa pake rem apalah segala macem masa freewheel lah mati gue lu cipin nih sepeda gue iya bener lu gak cipin sepeda-sepeda gue terserah gue iya bener itu penting banget tuh itu penting banget tuh itu penting gitu gak usah ngomen-ngomenin sepeda-sepeda gue kalo lu ada duitnya disini gak apa-apa ah iya bener 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 yang penting kan kita yang pake bukan dia iya betul iya nah kan kebanyakan ini orang-orang ngeliat vlog ini juga ya ini sepeda juga pasti akan turun ntar juga lu cuma ngikutin mode doang enggak bro iya lagian kalaupun iya kan gue sehat lu gak ada sehatnya juga iya gak nyoba sepeda sama sekali ya kan iya itu penting banget tuh lagian juga maksudnya mau turun mau enggak ya kita udah suka sama sepeda ya kita akan pake terus iya iya itu dia gitu ada yang mau disampaikan gak pesan-pesan buat teman-teman ya teman-teman 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 selebriti juga mungkin ngeracunin lagi sepedanya gitu teman-teman gaya berkendara nih pokoknya memang ini menghabiskan kantong tapi kantongnya sehat kok gitu iya kan iya pokoknya yang lagi sepedahan tetap sepedahan jangan ngikutin cuma jaman-jaman doang ya ikuti kata hati kalian lah kalau masih suka tetep di jalanin kalau sudah gak suka jalanin juga tetep ya saya enak-enaknya sepeda orang paling enak sepeda sendiri oh iya bener oh itu bener oh itu bener iya enak-enak sepeda sendiri udah gitu aja ya kita mau nyoba keliling nih lihat kalian goese itu gimana jatuhnya di badan itu gimana nih ini ganteng banget aduh aduh all black ya all black udah gitu all o all o udah gitu aja siap thank you guys gue IG ingat eh sebelumnya gue mau terima kasih juga nih sama Caca berkat dia nih pasangan ini nih dateng kesini nih thank you banget Caca thank you udah gue IG ingat sehat itu keharusan gaya itu pilihan gaya berkendara ya gaya gaya hebat hor법 oh